Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Batu Raja Bustani mewakili Kepala Kanwil dalam rangka penyampaian penghargaan bertinggi berupa piagam dari Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani. Dalam kesempatan sebut, Gustani mengatakan bahwa Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan hampir seluruh telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Di Kabupaten Oku Selatan sendiri telah menerima 3 kali berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana WTP yang diterima tersebut merupakan suatu pengakuan atas hasil penggunaan serta laporan keuangan daerah oleh lembaga pemeriksaan keuangan yang berkompeten. Dalam hal ini juga, yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat bahwa WTP yang diterima oleh suatu daerah bukan berarti tidak ada penyimpangan, namun WTP tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan lembaga keuangan hasil keuangan daerah tersebut yang dinilai berdasarkan standarisasi laporan keuangan dari pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran kepada pemerintah sebagai hasil pertanggung jawaban. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyelenggarakan menyerahkan sertifikat IPI Agam untuk Ubu Selatan. Sekali lagi saya menyampaikan atas nama Kementerian Keuangan dan pemerintah mengucapkan selamat kepada Bupati Selatan dan jajarannya karena sudah mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan daerah tahun 2016. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang juga dapat dipertanggungjawabkan tapi yang perlu kita bergaris bawahi pada Bapak-Bapak semua dengan opini WTP ini tidak secara langsung bahwa di daerah itu tidak ada penyelimpangan jadi WTP ini khusus untuk penilaian di segi keuangannya dari pelaporannya, dari pemanfaatannya kami dari Kementerian Keuangan juga menyampaikan selamat tapi tetap harus berhati-hati dengan keadaan sekarang jangan sampai aparat kita kena apalagi sekarang sering kita dengarkan banyak sekali UTT-UTT kami dari KPPN Batu Raja juga berharap sekali di daerah kita jangan sampai terjadi seperti ini WTP yang ketiga yang ketiga WTP ketiga mudah-mudahan kalau sampai kelima nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden selagi ini program Bapak Presiden kalau sudah lima kali mendapatkan WTP Bapak Presiden sendiri yang menyampaikan biagamnya pada kesempatan itu juga PLT Sekretaris Daerah Haji Romji SEMSI mewakili Bupati Oko Selatan menerima penghargaan tertinggi tersebut yang bertempat di ruang kerja Bupati beliau mengatakan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara Batu Raja yang telah memberikan perhatian serta pengakuan atas hasil laporan keuangan daerah Kabupaten Oko Selatan yang telah tiga kali menerima opini WTP dari BPK yang akhirnya kami menerima penghargaan tertinggi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah kami ditambahkan beliau untuk diketahui pemerintah Kabupaten Oko Selatan juga menerima penghargaan serta predikat pertama dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta atas indeks laporan keuangan daerah terbaik di region Sumatera yang diterima langsung oleh Bupati Oko Selatan beberapa waktu yang lalu WTP ini adalah suatu penghargaan yang tertinggi di bidang pengawalan keuangan secara administrasi dan ini suatu hal yang sangat baik sebagai salah satu indikator bahwa kita dalam pengawalan keuangan dan terbukti kita dengan WTP disamping itu kita juga mendapat penghargaan dari Universitas Gajah Mada nah ini memang kita menyadari bahwa WTP itu bukan suatu tujuan dari pengelolaan keuangan daerah sebagai alat untuk mencapai tujuan ini nah ini yang penting kita berusaha dan Alhamdulillah kita sudah termasuk tiga tahun yang berturut-turut mendapat opini dari BPK wajar tanpa pengecualian ini suatu hal yang membanggakan kita dan tentu ke depan kita harus lebih efektif lagi dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah mungkin itu saja terima kasih penghargaan ini bukanlah hasil akhir dari tujuan akan tetapi alat untuk mencapai tujuan sehingga ke depannya kita harus lebih efektif lagi dalam pengelolaan keuangan tim Humas Protokol melaporkan jadi sering tungguin lagi sering empat kami dengar tuh yang yang kurangnya rewardnya selamat menikmati selamat menikmati